Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott dan yang lainnya berhasil menangkap salah satu Ghost Rider untuk diintrogasi Tapi rencana mereka gagal karena ulah Mr. Garrett yang terobsesi dengan kelenjar pineal Tio pun akhirnya menjelaskan asal-usul Mr. Garrett Guna mencari kelemahan mantan tentara Nazi tersebut Sialnya, belum sempat mereka mengatur rencana untuk melawan Mr. Garrett Hayden, Mason, dan Corey malah diculik dan menghilang Di satu sisi, Sheriff yang sudah mengingat Stiles pun memberi tahu Bahwa dia menemukan celah portal gaib di dalam kamar anaknya Apakah Scott dan yang lainnya bisa menolong Stiles? Karena mereka pun juga harus menolong seluruh penghuni Bacon Hills Yang menjadi korban penculikan Ghost Rider Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu juga Scott, Lydia, dan Malia kembali ke lorong bawah tanah Untuk mencoba mesin penurun suhu milik Argent Family Mesin tersebut akan memperlambat kecepatan jantung Dan membuat mereka masuk ke dalam keadaan tidak sadar Mereka perlu melakukan hal itu untuk bisa mengingat kembali semua kenangan mereka bersama dengan Stiles Dan orang yang pertama kali masuk adalah Scott Sementara mereka sedang berkutat pada mesin penurun suhu itu Kini Sheriff dan Liam kembali ke kantor polisi Untuk menghubungi rekan deputinya yang lain Tapi tidak ada satupun yang menjawab Karena mereka semua telah diculik oleh Ghost Rider Yang tersisa di kantor polisi tersebut hanyalah Tio Sebelum Sheriff membebaskannya Dia pun meminta Tio untuk menyebutkan satu hal tentang Stiles yang dia ingat Tio pun menjawab Bahwa Stiles adalah orang yang cerdas Bahkan cukup cerdas untuk tidak mempercayainya Singkat cerita Tio pun dibebaskan Tapi saat mereka hendak keluar Ternyata mereka sudah dikepung oleh kumpulan Ghost Rider di depan pintu kantor polisi Sheriff berhasil tertembak dan menghilang Kini hanya tersisa mereka berdua Yang berusaha kabur lewat pintu belakang Kembali ke Scott Mesin tersebut sudah mulai membekukan tubuhnya Setelah Scott sudah masuk ke alam bawah sadarnya Dia mulai dapat melihat kenangannya bersama dengan Stiles Tapi karena kenangan tersebut terlalu banyak Scott jadi terlihat bingung dan merasa sakit kepala Lydia akhirnya berkata Bahwa Scott harus membayangkan kenangan-kenangan tersebut tersimpan di dalam setiap locker di sekolah Ucapan Lydia pun berhasil membawa Scott ke dalam koridor sekolah Berpindah sebentar ke Liam dan Tio yang kini sudah berhasil kabur ke rumah sakit Karena Tio terus mengoceh dan bersikap menyebalkan Liam akhirnya berkata Jika para Ghost Rider itu menemukan mereka Liam tidak akan menyelamatkan Tio Dan malah akan menjadikan cowok itu sebagai umpan Tak lama setelah Liam berkata seperti itu Para Ghost Rider pun tiba di rumah sakit Kini Liam dan Tio sedang berusaha melawan para Ghost Rider yang sudah menemukan keberadaan mereka Melihat Tio dalam kondisi bahaya Liam sontak mengarahkan pistol di tangan Ghost Rider yang sedang dilawannya Untuk menembak Ghost Rider yang sedang menekan Tio Tio tidak menyangka bahwa Liam telah menolongnya Belum sempat berkata apa-apa Ghost Rider yang lain sudah bermunculan di ujung lorong Tio sontak menarik Liam ke dalam lift Sebelum pintu lift tertutup Tio pun berkata bahwa dia akan menjadi umpan Sesuai dengan yang Liam harapkan Kembali ke Scott Dia mulai membuka kenangan pertamanya dengan Stiles Saat sobatnya itu sangat marah padanya karena telah mencium Lydia Saat Stiles didiagnosis mengidap penyakit serupa dengan Claudia Dan dari semua kenangan tersebut Yang paling membekas diingatan Scott adalah saat di mana Stiles mencoba menghentikan Scott Agar tidak bunuh diri Stiles berkata bahwa Scott memiliki arti lebih dari seorang sahabat Scott adalah saudara baginya Jika Scott mati, Stiles pun akan ikut mati bersama dengannya Tapi tiba-tiba kenangan tersebut menghilang Tepat saat Lydia dan Malia mengeluarkannya dari mesin itu Lydia berkata bahwa kecepatan jantung Scott sudah sangat menurun Jika mereka tidak mengeluarkannya, Scott pasti akan mati Setelah Scott, kini giliran Malia yang akan masuk ke dalam mesin itu Berbeda dengan Scott, Malia muncul di perpustakaan sekolah Kumpulan kenangannya bersama dengan Stiles tersimpan di dalam buku-buku itu Walaupun dia sudah putus dengan Stiles Tapi Malia yakin bahwa dia pasti memiliki kenangan indah bersama dengan cowok itu Saat buku pertama dibuka Malia dapat mengingat pertemuan pertamanya dengan Stiles di Ekenhaus Saat dimana Malia dengan brutal menghajar Stiles Yang belum dikenalnya pada saat itu Stiles yang selalu setia menemaninya saat bulan purnama Stiles yang selalu menjaganya dalam kondisi apapun Saat Malia menyentuh buku yang lainnya Tiba-tiba tangannya membeku Malia sontak memberi kode pada Scott Untuk segera mengeluarkannya dari mesin itu Setelah Scott dan Malia Kini giliran Lydia yang akan berusaha menggali kenangannya bersama dengan Stiles Berhubung tubuh Lydia tidak sekuat Scott dan Malia yang bisa menahan suhu dingin di bawah batas normal Maka dia akan menggunakan cara lain Yaitu dengan metode hipnotis Saat Lydia masih kecil Dia sering menemani Natalie menemui ahli hipnotis Untuk membantu ibunya itu berhenti merokok Sedikit banyaknya dia tahu bagaimana cara kerja ilmu hipnotis itu Dengan bantuan sebatang lilin yang menyala Lydia mulai mereleksasikan tubuhnya Untuk mendengar suara Scott yang akan membawanya masuk ke alam bawah sadarnya Kini Lydia dapat melihat dirinya sedang berada di ruang kelas kosong Saat Lydia memencet remote di hadapannya TV di depan kelas sontak menyala Menayangkan adegan saat di mana Stiles sedang menjenguk Lydia di rumahnya Lalu adegan tersebut berubah Saat Stiles mengajak Lydia untuk berdansa di acara pesta sekolah Lalu saat di mana Lydia berusaha menolong Stiles Yang mendapatkan serangan panik tiba-tiba Saat Stiles pertama kalinya mendapat ciuman dari gadis yang dia sukai Lalu ketika Stiles berusaha menyelamatkannya dari dokter Falak Melihat semua kenangan-kenangan yang dia lalui bersama dengan Stiles Lydia pun sadar bahwa sosok Stiles memiliki arti lebih dari sekedar teman bagi hidupnya Lydia pun baru ingat bahwa orang yang terakhir kali melihat Stiles diculik oleh Ghost Rider adalah dia Bahkan Lydia ingat saat Stiles mengatakan bahwa sampai detik itu dia masih mencintai Lydia Lydia pun menyesal karena tidak pernah membalas perasaan Stiles Tiba-tiba Lilin di hadapan Lydia mati Bersama dengan itu muncul sebuah gempa yang menggetarkan tempat tersebut Saat Lydia membuka pintu bangker Mereka dapat melihat cahaya yang bersinar terang di ujung lorong bawah tanah itu Mereka bertiga pun dapat melihat bayangan seseorang di balik cahaya terang itu Stiles yang sedang memperhatikan papan arrival board tiba-tiba mendengar suara Lydia yang sedang memanggil namanya Bersama dengan itu Sheriff pun muncul di pintu lorong untuk mencari Stiles Melihat si ayah juga berada di stasiun itu, Stiles sontak memeluknya Tak lama setelah itu terdengar suara langkah kaki kuda Ghost Rider Sheriff pun langsung menyuruh Stiles untuk mencari jalan keluar Sementara dia mencoba menahan para penugang kuda itu Maka Stiles pun langsung meloncat ke arah rel kereta api Untuk mengikuti arah di mana suara Lydia terdengar Akhirnya Stiles dapat menemukan sebuah portal gaib yang bersinar sangat terang Dari dalam lubang itu, dia dapat mendengar suara Lydia Yang menyuruhnya untuk terus jalan dan masuk ke dalam portal tersebut Sementara itu Lydia dan yang lainnya masih berharap Bahwa sosok di balik cahaya itu adalah Stiles yang telah kembali Tapi sampai cahaya itu redup, Stiles tidak kunjung muncul Padahal Lydia sangat yakin bahwa dia telah berhasil membawa Stiles pulang Ternyata Stiles mendarat kembali di dalam jeepnya Yang masih terparkir di sekolah Stiles sontak pergi ke rumah Scott Untuk mengabari sobatnya itu bahwa dia telah kembali Tapi Scott tidak ada di sana Kantor polisi pun sepi total Berpindah ke Liam Dia mencoba keluar dari dalam lift untuk mencari Tio Liam menduga bahwa Tio kemungkinan besar Ikut diculik oleh Ghost Rider Tiba-tiba saja perhatian Liam teralih pada arrival board yang terpajang di tembok rumah sakit Untuk apa rumah sakit memasang papan kedatangan kereta? Tahu ada yang tidak beres? Liam pun dengan segera menemui Scott yang masih berada di dalam bunker Selagi Scott ikut dengan Liam ke rumah sakit Malia dan Lydia akan pergi mencari Stiles di sekolah Setibanya, Scott tampak terkejut Saat melihat ada rel kereta terpasang di dalam rumah sakit Ternyata di ujung rel kereta itu sudah ada Mr. Garrett Sibi yang keladi dari permasalahan tersebut Lydia dan Malia yang sudah tiba di parkiran sekolah pun menyadari Bahwa jeep milik Stiles telah pergi entah kemana Lydia yakin bahwa Stiles telah yang membawa jeep tersebut Walaupun kunci jeep itu masih disimpan oleh Lydia Tapi hanya Stiles yang tahu caranya Menghidupkan jeep itu hanya dengan bantuan obeng Sama seperti Scott dan Liam Mereka pun dapat melihat ada rel kereta terpasang di sepanjang halaman sekolah mereka Kembali ke rumah sakit Paris sudah siap menyerang Scott sampai mati Tapi di waktu yang tepat Stiles pun muncul dan langsung menghajar Mr. Garrett dengan tongkat baseball kesayangannya Melihat ada kesempatan itu Scott dan Liam sontak melempar Paris ke arah Mr. Garrett Scott tampak senang melihat sahabatnya kini telah kembali Tapi Liam mencoba mengingatkan Bahwa Paris kini terlihat sangat murka Mereka sontak pergi melarikan diri Sebelum dibakar habis oleh api hellhound Kembali ke sekolah Lydia dan Malia tampak terkejut Saat melihat perpustakaan sekolah mereka kini berubah Bagai ruang tunggu bagi para penumpang kereta api Sepertinya para penghuni Bacon Hills itu belum sadar Bahwa mereka telah kembali ke kota kesayangan mereka Malia pun mencoba menyadarkan mereka untuk segera pergi dari perpustakaan Sebelum mereka dibawa kembali oleh kereta menuju lembah Wild Hunt Tapi anehnya Tidak ada satupun yang merespon ucapan Malia Tiba-tiba Lydia menyadari Bahwa kemungkinan ada satu penumpang yang bisa mendengar suara mereka Yaitu Peter Hale Kembali ke rumah sakit Sambil sibuk mencari tabung nitrogen Stiles pun mengomel Baru dua hari dia menghilang Keadaan sudah kacau balau seperti itu Scott sontak meralatnya Stiles tidak hilang selama dua hari Tapi tiga bulan Setelah dia menemukan tabung nitrogen tersebut Scott dan Liam langsung memegang kedua tangan Parrish Sementara Stiles mulai memadamkan api di sekujur tubuh deputi itu Setelah Parrish tersadar Dia mulai menjelaskan Bahwa Mr. Garrett sedang berusaha menggabungkan dua dunia Agar Ghost Rider bisa menyeberang ke dunia manusia Dari dulu obsesinya tetap sama Yaitu ingin membentuk pasukan gaibnya sendiri Mereka tidak bisa menghentikan kereta itu Satu-satunya cara agar para Ghost Rider tidak menghuni kota mereka Adalah dengan mengalihkan kereta itu Maka Scott Stiles dan Liam pun pergi ke sekolah Untuk menggagalkan rencana Mr. Garrett Liam berkata Bahwa satu-satunya orang yang bisa berada di dua dunia Hanyalah Cory Dengan berkamuflase Cory bisa berada di dunia lain Bahkan dia bisa menarik sesuatu Dari dunia lain tersebut ke dunia manusia Masalahnya Cory pun saat ini butuh ditolong Karena ikut diculik oleh Ghost Rider Tiba-tiba Liam melihat ada jejak kaki Berwarna biru kehijauan milik kuda Ghost Rider Liam sontak meninggalkan Scott dan Stiles Untuk pergi mencari kuda itu Sementara Scott dan Stiles Mereka memutuskan untuk mengikuti jalur rel kereta api Ternyata Liam punya rencana Untuk mencuri salah satu kuda milik Ghost Rider Agar bisa masuk ke portal gaib Demi menyelamatkan Cory, Mason, dan Hayden Tapi yang terjadi dia malah diserang oleh salah satu Ghost Rider Untungnya Theo datang untuk menyelamatkannya Sementara Theo berusaha menahan si Ghost Rider Liam pun dengan nekat meloncat ke atas kuda tersebut Dan pergi menuju portal gaib Kembali ke Malia Berbagai cara dia lakukan untuk menyadarkan Peter Tapi tak kunjung berhasil Lydia pun berkata Bahwa Malia harus menggunakan hubungan emosional Antara ayah dan anak Untuk bisa menyadarkan Peter Awalnya Malia enggan untuk melakukannya Tapi demi menyelamatkan Peter dan semua orang Mau tak mau Malia berusaha berkomunikasi Menggunakan perasaannya Saat Malia memanggil si ayah dengan tulus Peter pun akhirnya dapat merasakan kehadiran Malia Setelah Peter sadar Malia sontak memintanya untuk menyadarkan yang lainnya Agar mereka bisa pergi dari tempat itu Belum sempat Peter melakukannya Para Ghost Rider pun muncul Melihat Malia kena pecutan cambuk Ghost Rider Peter sontak marah dan langsung menghajar penugang kuda tersebut Tapi lagi-lagi Peter tidak berhasil melawannya Melihat si ayah dicekik Kini giliran Malia yang naik pitam Beralih ke Scott dan Stals Yang sudah berhasil menemukan pengalihan jalur kereta Tiba-tiba Mr. Garrett mencambuk Stals Membuatnya kembali menghilang entah kemana Tak hanya Stals Scott pun ikut ditembaknya Untungnya mereka hanya berpindah ke sekolah Kini situasinya Scott sedang berhadapan dengan dua Ghost Rider Yang terus berusaha menembakinya Sementara Stals kini sedang berusaha melawan salah satu Ghost Rider Di ruang ganti pria Saat Ghost Rider itu ingin menembak Stals Tiba-tiba Lydia muncul Dan langsung mengeluarkan teriakan mautnya Akhirnya Stals dan Lydia kini dapat bertemu lagi Tanpa mengucapkan apa-apa Lydia sontak mencium Stals Sebagai bentuk balasan perasaan Stals Selama ini padanya Berpindah ke stasiun kereta nomor 137 Hayden dan Mason baru saja tiba di tempat itu Setelah Ghost Rider menculik mereka Keduanya pun langsung mencari Corey Tapi mereka tidak menemukannya Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki kuda Ghost Rider Tapi ternyata itu adalah Liam Yang sudah berhasil masuk ke dalam portal gaib Saat suara pengumuman terdengar dari megafon Mereka pun berusaha menelusuri kabel megafon tersebut Setibanya mereka di ruangan komunikasi Mereka tampak terkejut saat melihat Corey dalam keadaan sangat mengenaskan Tubuhnya ditancap puluhan kabel Dan dipaksa bicara untuk menyampaikan pengumuman kereta Itulah alasan Mr. Garrett menculik Corey Dengan menggunakan tubuhnya Mr. Garrett berhasil menggabungkan dua dunia Sementara itu di stasiun kereta yang berbeda Chris dan Melissa sedang berusaha mencari jalan keluar Tiba-tiba muncul Ghost Rider dari dalam lorong yang gelap Chris dan Ghost Rider tersebut kini saling berhadapan Saat Ghost Rider itu hendak mengambil pistol di sakunya Chris sontak menembaknya lebih dulu Singkat cerita Scott akhirnya berhasil keluar dari sekolah Untuk kembali menemui Mr. Garrett di tempat mengalihan jalur kereta Tapi sialnya Scott kini malah dikepung Oleh puluhan Ghost Rider yang datang dari segala arah Sementara Stiles dan Lydia yang saat ini ingin menyusul Scott Tiba-tiba mereka mendengar suara Claudia Yang berusaha memanggil Stiles Stiles gak menyangka bisa melihat sosok si ibu lagi Tapi tiba-tiba saja sosok Claudia berubah menjadi sangat menyeramkan Lydia pun berkata bahwa makhluk itu bukan ibunya Stiles Makhluk itu muncul dari rasa sakit Sheriff Selama ditinggal Claudia Tanpa banyak bicara, Claudia sontak mencekik Stiles Kembali ke Corey Di saat Mason dan Hayden ingin melepaskan kabel yang menancap di tubuh cowok itu Liam sontak melarangnya Liam berkata bahwa mereka harus menunggu sampai Scott berhasil mengalihkan keretanya Jika mereka menghentikan penggabungan dua dunia pada saat itu juga Scott pasti tidak akan menemukan alat pengalihnya Corey pun bersedia untuk menahannya sedikit lebih lama Demi menyelamatkan nyawa semua orang Kembali ke Scott Mr. Garrett berkata bahwa Scott terlalu nekat untuk datang melawan seorang diri Walaupun dia seorang alpha Tapi mana mungkin Scott bisa mengalahkan puluhan Ghost Rider Untungnya Theo, Malia, dan Peter tiba-tiba muncul untuk membantu Scott Maka terjadilah pertarungan antara werewolf dengan para Ghost Rider Scott pun mendapat jatah untuk bertarung dengan Mr. Garrett Saat kereta yang mereka tunggu-tunggu datang Malia sontak melemparkan tali campuk Ghost Rider pada Scott Pada saat itu juga Scott melempar tali tersebut ke arah alat pengalih Untuk merubah jalur rel kereta api Scott akhirnya berhasil mengalihkan kereta tersebut Untuk tidak berhenti di Beacon Hills Dia pun langsung memberi sinyal pada Liam Dengan melolong sekeras mungkin Liam yang mendengarnya sontak menyuruh Mason dan Hayden Untuk mencabut semua kabel di tubuh Corey Pada saat itulah seluruh penduduk Beacon Hills yang diculik kembali pulang Lalu bagaimana dengan Stiles? Tiba-tiba Sheriff muncul untuk menolong anaknya itu Dibantu dengan teriakan maut Lydia Sheriff pun menembak Claudia menggunakan pistol milik Ghost Rider Peluru tersebut sontak masuk dan menembus tubuh Claudia hingga menghilang Sementara itu di dalam hutan Setelah kereta Guy pergi melewati Beacon Hills Para Ghost Rider pun menghentikan pertarungan tersebut Untuk pergi meninggalkan kota itu Tak rela usahanya berakhir sia-sia Mr. Garrett sontak memanggil para Ghost Rider itu untuk kembali tunduk pada perintahnya Tapi bukannya menuruti Para Ghost Rider itu malah mengubah Mr. Garrett menjadi sama seperti mereka Mr. Garrett yang sudah menjadi Ghost Rider pun sontak berteriak Tak lama kemudian, mereka semua pun menghilang dalam petir Para penduduk Beacon Hills kini sudah kembali Dan bersikap seakan tidak pernah terjadi apa-apa Cory pun dengan segera dilarikan ke rumah sakit Singkat cerita, mereka semua dinyatakan lulus Tinggal melakukan acara wisuda Mereka pun resmi melepas status sebagai murid SMA Scott gak menyangka Dia bisa mengejar nilai-nilainya yang jelek Akibat terlalu sibuk mengurusi masalah dunia supernatural Stiles pun gak menduga Kini dia bisa berpacaran dengan Lydia Berhubung Stiles akan meninggalkan Beacon Hills Demi mengikuti pelatihan menjadi FBI di George Washington University Dia pun memberikan tongkat baseball kesayangannya pada Mason Karena ibarat Stiles, Mason hanyalah Chimera tanpa kekuatan Yang butuh dibekali senjata untuk perlindungan diri Sementara jeepnya, dia akan meninggalkannya di Beacon Hills Sehingga Scott bisa menggunakannya sewaktu-waktu Berat rasanya berpisah dengan Scott Yang lebih memilih UC Davis University Lantaran tidak mau meninggalkan ibunya sendirian di Beacon Hills Jujur saja, sampai kapanpun Stiles akan selalu membutuhkan Scott Tapi sepertinya penduduk Beacon Hills lebih membutuhkannya Karena entah sampai kapan Makhluk-makhluk supernatural itu selalu tertarik Untuk membuat kekecauan di kota mereka tercinta Maka dengan ini season 6A pun selesai Sampai ketemu lagi di season 6B Terima kasih telah menonton!